Intro Alhamdulillah kita masih di program Hikmah Sahabat, Allah telah memberikan kita begitu banyak jenis kacang-kacangan yang kaya akan manfaat Ada kacang almond yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan mengatur kadar gula darah Kemudian ada kacang pistasio yang baik untuk kulit dan rambut Serta hazelnut yang bermanfaat untuk menurunkan resiko kanker Kacang-kacang tersebut kebanyakan berasal dari luar negeri dan harganya lumayan menguras kocek Namun Indonesia memiliki kacang tanah yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat Salah satu jenis olahan kacang tanah yang sangat inggemari adalah kacang goreng Ibu Suyamti adalah salah seorang penjual kacang goreng tradisional Selain kacang goreng, ia juga menjual aneka camilan dan permen Suyamti dan dinda anaknya biasanya berjualan keliling ke Gemolong, Seragen, Jawa Tengah Jarak rumah Suyamti dengan tempat biasanya ia berjualan cukup jauh, sekitar 7 km Untuk menuju ke sana biasanya Suyamti menumpang kendaraan yang searah dengannya Hal ini dilakukannya untuk lebih berhemat dalam pengeluaran Tapi kesininya kadang-kadang nunut orang-orang yang mau ditumpangin mau Alhamdulillahnya banyak yang nolong lah Sesampainya di kota biasanya Suyamti menyempatkan dahulu mampir ke beberapa langganannya Para pelanggan Suyamti biasanya memang sengaja membeli dagangan Suyamti dan anaknya Hanya untuk sekedar membantu dan meringankan beban mereka Ya insya Allah kita beli Ini pas ketemu kita beli Kadang-kadang juga ketemu Ini saya lihat perjuangannya luar biasa Melihat dari kisahnya dari awal Terus dengan keadaannya yang seperti ini masih bisa jualan masih bisa berjuang Itu luar biasa Ya selama beberapa bulan ini Dinda memang selalu ikut membantu ibunya berjualan keliling Dinda seharusnya sudah kelas 4 Akan tetapi sekarang Dinda tidak sekolah lagi Selama ini Dinda merasa kasihan melihat ibunya kalau harus jualan sendirian Terkadang dalam hatinya terbesit rasa malu dan perasaan capek ketika harus berjualan kaki keliling Tetapi hal itu diacukannya demi bisa membantu ibunya dalam mencari rezeki Kasian ibu Kadang ya malu tapi entah berusaha nggak malu Capek tapi ya kalau nggak kayak gini nggak ada yang nyari uang Kacang goreng, camilan dan permain jualannya dihargai 200 rupiah perbungkusnya Selama bulan ramadhan ini pendapatan dari hasil jualan Suyamdi turun Tidak seperti hari-hari sebelum ramadhan Biasanya sebelum ramadhan ia jualan dari pagi sampai sore Tetapi bulan ramadhan ini Suyamdi seringnya jualan dari siang sampai sore saja Namanya juga jualan, kadang laku, kadang tak laku Walaupun berat, Suyamdi tak mau berpangku tangan meminta-minta belas kasihan orang Sampai sore gini, dari siang sampai sore, kadang dari pagi sampai sore, kadang yang kotor masih 25 Itu udah bawa pulang duit segitu ntar buat makan sore sama berangkat buat paginya jalan Alhamdulillah dicukupin cukup Ya, sininya tidak pernah ada gitu sih, tidak pernah mau minta Kalau seikhlasnya orang, dikasihnya, ya sini terima meskipun dikit banyaknya Saya terima, Alhamdulillah kadang banyak yang nolong Ya, tersyukur lah Suyamdi begitu menjaga izahnya dari sekedar menjadi pengemis Walau seringkali hasil berdagang kacang dan cemilannya sangat minim Ia tetap berikhtiar mencari rezeki yang halal untuk diri dan keluarganya Rasulullah SAW bersabda Jika seseorang meminta-minta atau mengemis pada manusia Ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Setelah berkeliling seharian, rasa cape pun sudah menghinggapi Suyamdi dan Dinda Mereka berdua memutuskan untuk istirahat sebentar dan menghitung berapa hasil jualannya Mendung sudah datang, langit pun berubah mulai kelap Dirasa sudah cukup untuk hasil hari ini Mereka memutuskan untuk pulang sebelum hujan turun Supaya bisa berbuka puasa di rumah Akhirnya suara azan maghrib berkumandang Pertanda waktunya berbuka puasa Salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa adalah saat berbuka Ini juga yang dirasakan Suyamdi dan Dinda Walaupun hanya dengan nasi kucing dan beberapa gorengan yang dibeli dari hasil jualan tadi Sudah membuat Suyamdi dan Dinda sangat bersyukur kepada Allah SWT Suyamdi dan Dinda anaknya tinggal di Andong, Boyolali, Jawa Tengah Di rumah sederhana inilah keduanya tinggal Suyamdi kini berusia 47 tahun Sementara Dinda berusia 10 tahun Hari-hari mereka lalui berdua saja tanpa ada sosok suami atau ayah di rumah Suami Suyamdi sudah meninggal tahun 2014 lalu Mereka dahulu pernah tinggal di Jakarta Untuk membantu ekonomi keluarga Suyamdi berjualan kacang goreng, permen, serta aneka snek yang dijajakan keliling di sekitar Jakarta Ketika itu Dinda masih berumur 5 bulan Dulu jualannya di Petawi, Jakarta Pusat, kadangnya ke Kemayoran, ke Jatuh Negara, ke Induk, ke mana lagi, Selipi, apa gimana lah Setelah suaminya meninggal, Suyamdi memutuskan untuk pulang kampung Kini ia dan anaknya tinggal di rumah peninggalan orang tuanya Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Suyamdi tetap melanjutkan profesinya sebagai penjual kacang goreng Karena hanya itu sajalah bekal ilmu yang dimilikinya Seperti biasa, di salah satu ruang rumah yang kecil dan sempit ini, Suyamdi mengolah kacang goreng Mereka memasak ditemani kompor yang telah usang Bahkan satu tungkunya sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi Sahabat, untuk membuat kacang goreng, pertama-tama kita panaskan minyak goreng Kemudian masukkan kacangnya Jangan lupa diaduk supaya matangnya merata Menggoreng kacang tanah, kelihatannya sangatlah sederhana dan mudah Akan tetapi, butuh pengalaman yang cukup untuk menggorengnya Karena dibutuhkan ketelitian dalam mengatur panasnya api Serta waktu terbaik mengangkat kacang yang sudah matang Berbekal pengalamannya yang cukup lama, Suyamdi tampak mahir dalam mengolahnya Setelah matang, kacang ditiriskan lalu ditaburi garam secukupnya dan diaduk rata Dibantu Dinda, Suyamdi mulai membungkus kacang goreng, camilan gurih dan permen yang akan dijual Dinda dengan usianya masih kecil tampak mahir dalam membantu ibunya membungkus berbagai macam permen dan camilan Setelah persiapan sudah dirasa cukup, sebagai muslimah yang taat Suyamdi mengajak anaknya untuk sholat zuhur dahulu sebelum mereka beranjak untuk perjualan keliling Setelah sholat, tak lupa Suyamdi mengajak Dinda untuk mendoakan kedua orang tuanya Khususnya untuk ayahnya yang telah tiada Sebagai seorang anak, Dinda sering rindu dengan sosok ayahnya dan sesekali menanyakan ke ibunya Kangen, katanya ibu kalau kangen didoain aja Dari abah Amor dan ibu Suyamdi kita bisa mengambil hikmah Perjuangan tak kena lelah para pencari nafkah keluarga Semoga Allah SWT menjaga mereka Menggali hikmah, menuai berkah